Intro Sudarlun Pengurus Kaukus Wartawan Pendulisarian Islam atau KWPSI Periode 2018-2023 Kamis 13 Desember 2018 secara resmi dikukuhkan di Aula Kantor Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Aceh Banda Aceh Dalam lima tahun ke depan KWPSI masih mempercayakan Azhari Wartawan LKBN Antara sebagai Ketua KWPSI Periode 2018-2023 yang terpilih pada MUBES lalu Pemimpin Umum Serambi Indonesia yang juga Dewan Pembina KWPSI Haji Sansul Kahar menyebut KWPSI tetap eksis dan makin berkembang Ini suatu rahmat dari Allah SWT Pada waktu dilahirkannya KWPSI ini Betul-betul kita berhadapan dengan hambatan yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang keberatan dilaksanakan kejadian Islam di Aceh Jadi tidak banyak waktu itu mungkin 10-12 orang wartawan yang mengambil sikat untuk bersama-sama memberitakan memberi semangat mendorong seluruh lapisan masyarakat dan berita-berita yang dibuat oleh para wartawan ini sehingga Alhamdulillah pelaksanaannya tahap demi tahap sekarang semakin baik Di samping membuat melangsir berita-berita yang menurunkan semangat syariat Islam di dalam masyarakat itu juga mengisi diri sendiri dengan pengakuan pengetahuan keagamaan yang sudah di dalam tempat cerawai ini harus berjalan dan kawan-kawan semua mari kita masuk syarga Dewan Kofesi Rasulullah hadir untuk semuanya apa di saat Rasulullah diutuskan jadi rasul melaksanakan dakwa air o'cres pengumpala kaping tinggalkan pengumpala kaping masuk Islam kan tidak begitu kamu berdagang jangan-dagang lagi masuk Islam kan tidak begitu silakan memprofesimu beriman masuk Islam jadikan profesimu dan kehidupanmu menjadi masyarakat dari sebuah hadis Rasulullah salallahu alaihi wasallam kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dimana Rasulullah mengatakan dunia ini kuat tegak bagus dengan empat perkata pertama ilmunya para ulama yang kedua akhirnya para pemarah ketiga murah dan orang kaya keempat doanya orang miskin dimulai dengan ilmu ilmu yang tersampaikan kepada umarak membuat mereka adil sukses tersampaikan indakwah ilmu kepada orang kaya membuat mereka murah kekuatan harganya menjadi kekuatan untuk memperkuat kebaikan kebaikan yang diperintahkan baik usb ilmu yang tersampaikan kepada masyarakat Allah mereka membuat paling adil dengan Allah dan Allah fungsi watawan adalah mediasi bagaimana ilmu ilmu ini tersampaikan ke semua rimpah sangat strategis agen yang punya semangat syarikat bukan di zaman besopan tetapi di era demokrasi satu kawasan dalam sebuah negara yang menganggung sistem demokrasi bersemangat bersemangat mensyarikatkan diri kita sering membaca mungkin kita tak tamu sultan yang kita kita fiksi asap di masa lalu yang dikarat di zaman kerajaan dan kesultanan hal yang luar biasa bagaimana mensyarikatkan sebuah negeri di dalam sistem demokrasi pertama kita harus tahu tidak cuma dengan semangat dan niat tetapi kebolempu dengan kebodohan itu jadi akhmat kalau istilah akram itu paling berbahaya kenapa kalau diperjemahkan bahasa kata-kata amat kalau bodoh boleh cahil ini amat paling berbahaya kudoh kalau bahasa cahil nung 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 nah niatnya bagus mengatnya bagus caranya tidak tahu khusnur 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 semangat yang bagus miatnya bagus ingin masuk syorkat tapi perjalanannya benar akan kayak mau terbang nakbah JPS mau terbang ke Saudi tapi sampai di Jepang karena tidak tidak punya rambu-rambu maka oleh karena itu persoalan di ASK syarihan ada yang ngomong begini itu menggambarkan pada ahma-ahma dia itu urusan syarihan urusan ulama kita tak punya urusan yang lain urusan disini ada urusan ulama tanpa diurus syarihan sudah diurus tapi kalau hidup hidup siap mati siap itu baru selamat hari ini disini kita bisa ukur diri sendiri kalau malik maut malik datang kesini hilang yang di ruangan ini jangan pulang lagi kita pulang ke siapa yang sudah siap selesai semuanya ada hutang belum terbayar ada punya orang yang belum dikembalikan ada dosa-dosa belum minta maaf apa itu waktu satu tahun tidak cukup Tuhan tahu tidak cukup kemarin kemarin kemana tidak mempersiapkan diri itu sehingga inilah yang menjadi masalah bagaimana mempersiapkan Islam mempajak di saat ada yang mengatakan kita tinggalkan syariat dulu kita pikirkan ekonomi dulu setelah ekonomi selesai baru kita syariat ini menggambarkan ini orang tidak dengar syariat tidak tahu syariat kalau bukan bodoh tidak mungkin keluar bahasa mesyuaratkan ekonomi artinya menintegrasikan tiga nilai kesana itu konsep Islam nilai adilnya nilai kesanya lelai syafafah al-adil dan semua itu jadi solusi ini meningkatkan produktivitas juga ada dalam Islam menghindari kesaliman-kesaliman di dalam ekonomi juga ini diperintahkan Islam semua kekuatan itu menjadi kekuatan kebaikan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah itu juga Islam bagaimana mencari katanya syariat Islam itu kafah tapi syariat Islam kedilai syariat Islam jangan ngomong ini syariat Islam undang kami ulama kalau syariat Islam diajak sebelum ada regulasi syariat tetap Islam dan ulama tetap berda'wah berislam lewat edukasi lewat dakwah dan semibat ribat sekarang Islam hadir diranah kekuasaan bagaimana mengoperekkan Islam kalau ditukaskan kepada ulama cuma sekena saja coba baca di dalam kitab-kitab kuras kitab-kitab peninggalan masa lalu kita dapat mengumpulkan bahwa penjualan Rasulullah itu adalah kemampuan menintegrasikan di Galila bagaimana nilai-nilai Al-Qur'ah nilai-nilai yang ada dalam hadis kita transformasikan menjadi konsep adil di dalam semua aspek kehidupan konsep isa di dalam semua aspek kehidupan konsep safraqah al-adil integrasikan itu dalam dapajan apa seperti dapajan itu tahu Islam secara memadai minyak tidak tetap lama pada itu kamu hanya mengatakan lelaki madai barat mudah badai kemampuan Islam berlambut kemampuan 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 bagaimana mengolam rasikan ini akan kuat-kuat kolaborasikan jangan berjalan masing-masing kapan kekuat yang kehadir bagaimana pikir yang kapan kemampuan nunggu itu nunggu dengar maaf aku kata yang bagaimana ini dia beli dia dia awul tapi dia kekuah dan dia mau dia bagaimana maka inilah persoalan tidak maka hari ini KWPSG harus mempunyai teresekan mempunyai ada sebuah tip yang kuat di KWPSG yang mampu menjelaskan terus-menerus kepada semua elemen untuk memberi konsep solusi jangan melalui kedagaran-kedagaran masa lalu setiap kedagaran ada sebabnya setiap kedagaran ada masalahnya mari dikandungi bagaimana masalahnya supaya ke depan jangan memulangi kesalahan yang sama orang beriman tidak boleh jatuh kudu jatuh kena lemah yang sama dua kali ini bukan jatuh keluar lupa yang sama 10 kali tapi jangan lalu ya jangan lalu jangan lalu jangan lalu tidak boleh orang beriman disempat dalam rumah sama keluar tarik jangan lalu jatuh jatuh jangan lalu jangan lalu maho maha halus yang lalu mungkin transdenta wala abadu wala aduh agak aneh tetapi buru-buru menong menong lalu pulih yang kira muntah ya ya halil halil yang tinggal baik halil baik penyakit halil mudah halil jurhak karena saya lihat hari ini ini saya berkortensi mungkin kalau kita komit hari ini punya konsep dan strategi yang benar mungkin Aceh akan menjadi solusi dan Indonesia dimulai solusinya dari Aceh begitulah yang kita harapkan saya banyak teman-teman dari tangan ulama di luar Aceh sangat mengharap bagaimana syarikat selama itu dimulai dari Aceh selain pengukuhan KWPSI juga memperingati maulid Nabi Besar Muhammad salallahu wali wassalam cerama maulid disampaikan Tengku Haji Muhammad Yusuf Awahab atau Tusop yang juga anggota Dewan Pembina KWPSI Dari Bandar Aceh Budi Fathria Serambion TV